Sampah merupakan momok yang meresahkan bagi masyarakat pada umumnya. Dalam satu hari saja masyarakat di Kadipaten, Majalengka dapat menghasilkan 50 ton sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir Helet. Tempat pembuangan akhir sampah di Helet ini sudah sepantasnya untuk direlokasi ke tempat yang baru. Pasalnya sebanyak tonan sampah datang dari berbagai penjuru kecamatan hingga memerlukan penanganan khusus. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan CSR PT Cinta Damai Putra Bahagia Group serta Adira Finance memberikan bantuan kendaraan peroda 2 dan peroda 4 untuk penanganan sampah di Kabupaten Majalengka. Selain itu 10 unit kendaraan peroda 3 pengangkut sampah juga diberikan untuk desa-desa rawan sampah di daerahnya yang tersebar di Kabupaten Majalengka. Bagaimana Pak? Menambah motivasi kembali, menambah motivasi bagi kami, warga masyarakat kami, di tiap-tiap RW untuk kebersihan daripada lingkungan tersebut. Yang nantinya ini bisa bermanfaat sekali. Yang akhirnya di kita tidak ada lagi sampah yang bertumbuh. Baik sampah yang dari rumah tangga maupun sampah sampah. Kita bertujuan untuk desa itu membentuk bank sampah ramah lingkungan, bank ramli. Agar pengelolaan sampah lebih terkelola dan sistematis berkelanjutan terutama dalam pengangkutan sampah menuju bank sampah yang ada di desa masing-masing. Nah itu memperlukan upaya kita dalam pengurangan sampah sesuai dengan kebijakan strategis daerah pengurangan sampah. Dari Majalengka Jawa Barat, Edu Harus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.